Sejak dikeluarkannya peraturan Bupati Tabalong nomor 7 tahun 2018 tentang pengelolaan transaksi non-tunai, setiap satuan kerja di ruang lingkup pemerintah Kabupaten Tabalong wajib melaksanakan transaksi non-tunai untuk setiap pembayaran belanja daerah yang bersumber dari APBD, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Hingga saat ini peraturan tersebut telah dilaksanakan hingga di tingkat desa. Salah satunya adalah Desa Maburai, Kecamatan Murumpudang. Kepala Desa Maburai, Edi Rahmanto, saat diwawancarai menjelaskan, ada beberapa penggunaan APBD Desa Maburai yang hingga saat ini telah dilaksanakan dengan sistem non-tunai, seperti pembelian alat tulis kantor dan pembayaran gaji aparat desa. Pembayaran apa saja Pak yang sudah di toke? Pembayaran untuk penghasilan dekat untuk silpa, terus untuk pembelian barang desa, ATK dan lain-lain, permatian, beruntung dari penyelidikan banau dan desa. Meski sudah dilaksanakan oleh beberapa satuan kerja dan pemerintah desa, transaksi non-tunai ternyata masih belum sepenuhnya bisa terlaksana. Hal tersebut dikarenakan ketidaksiapan para penyedia barang untuk melaksanakan pembayaran melalui proses non-tunai. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Pemerintah Tabalong saat ditemui di ruangan kerjanya beberapa waktu lalu menjelaskan. Saat ini pemerintah sedang melakukan upaya terkait pelaksanaan transaksi non-tunai untuk satuan kerja dan pemerintahan desa. Upaya tersebut akan dilakukan secara bertahap agar transaksi non-tunai dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Tapi lagi-lagi, harap diingat ini bukan sesuatu pekerjaan yang mudah ketika perukuran itu harus dilaksanakan, dipraktikan sendiri oleh pasangan, bukan sesuatu yang mudah. Sampai ketika desa, pemahaman mereka kan tentang transaksi non-tunai, tentang kartu, kartu debit, kartu kredit, kan saat ini perlu kerja keras dan motoril. Diharapkan dengan dilaksanakannya transaksi non-tunai untuk setiap belanja yang bersumber dari APBD dapat mewujudkan transaksi yang tepat jumlah, transparan dan akuntabel, sehingga mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam penggunaan APBD.